Nah, sekarang saatnya kita masuk ke segmen Open Mic Challenge. Penasaran siapa? Yo, Om Ramon. Beri tepuk tangannya meriah untuk Dina Tun. Ini dia tokoh yang akan kita tantang untuk naik ke panggung Open Mic malam hari ini. Dina Tun, kepalanya masih godek-godek gak sih kayak yang dibilang ada hitut? Yuk kita saksikan. Gak ngerti nih mau ngomong apa, terus kan di depan orang harus lucu lagi gitu kan. Kalau gak lucu pada garing gitu kan, terus pada garing aduh gak lucu. Tapi yaudah dicoba aja dan karena kan dikasihnya juga materinya bebas nih. Jadi ntar cerita yang lucu aja deh, mudah-mudahan lucu. Saya Tina Tun. Cerita tentang Tina Tun dulu kali ya. Dulu mungkin taunya Tina Tun itu gemuk. Ya, lucu. Lagunya apa dulu? Bolo-bolo. Dulu bolo-bolo. Kalau dulu ya, timbangannya kan udah sampe 70 lebih tuh ya. Mendek-mendek gitu masih. Kucuk-kucuk, kucuk gitu. Eh, ada guci Cina. Keteng. Lajar. Udah dong. Udah dong. Masa dibilang guci Cina gitu kan udah lucu-lucu gitu kan. Jangan lagi kutuk-kutuk-kutuk-kutuk. Eh, beduk Ramadan. Waduh, gak beres gitu kan. Padahal dulu tuh ya, kalau mau nyanyi. Dulu pas, padahal masih kecil nih ya. Make up full. Dan-dan. Udah kayak berasa kayak diva gitu ya. Sudah yanti gitu kan. Alis, make up, sampe lipstick udah on. Shading nomor satu. Set. Sampe make up artis kadang bangkrut. Itunya abis, shading-nya. Kan, shading udah full. Jalan dong. Mau nyanyi nih ceritanya kan. Nyanyi. Eh, di tengah jalan dibilang. Cina, kalau mau nyanyi, pipinya masukin kulkas dulu ya. Biar ciut. Sangka. Emang sangka daging fresh apa gitu ya. Dimasukin kulkas. Terus pernah waktu itu nyanyi. Gitu kan. Nyanyi di satu acara. Sama MC. Padahal MC-nya juga botak lampunya. Kayak lampu taman gitu kan. Ngomong gitu. Terus dia. Dia ngejekin. Dia ngejekin. Hei gemuk gitu-gitu. Segitu. Tina bilang, eh lampu taman lo. Gitu kan. Terus, tapi tetep aja loh. Kalau orang gemuk tuh kena aja gitu. Baru mau nyanyi. Dia bilang, ini yang mana penyanyi, yang mana speaker. Waduh, gak beres gitu kan. Udah berapa tahun gitu. Dari umur 4 tahun bosen tuh. Sampai 14 tahun gemuk mulu gitu kan. Dicengin mulu. Tapi belum ada inisiatif untuk diet gitu kan. Mama dong nomor 1. Tina kamu harus diet ya. Kalau enggak nanti gak laku loh katanya. Kamu harus diet apa segala macem. Terus, belum ada inisiatif nih. Jadi, yaudah pura-pura depan mama diet gitu kan. Gak makan gitu. Kalau pulang ke rumah, Tina mau makan gak gitu. Oh biasa kan langsung meja makan diserbu gitu kan. Ada apa aja. Ada nasi, mie, sandal bakyak juga kadang dicemilin. Udah doang jalan gitu. Enggak ah, katanya suruh diet. Enggak. Akhirnya, kok nih anak pulang gak pernah makan. Tapi kok gak kempes-kempes kayak balon gitu ya. Kenapa gitu kan. Ditusurin gitu pas segala macem. Gara-garanya jadi dulu. Kalau misalnya sebelum pulang sekolah. Eh pas pulang sekolah, sebelum pulang rumah. Mampir dulu restoran. Beli nasi padang satu. Makan donat tiga. Kadang-kadang kue satu loyang dihabisin gitu ya. Begitu. Terus, kenapa gitu kan. Tapi duit jajan udah dikurangin. Hama-hama. Ini anak dari mana gitu ya makannya ya. Supir tau-tau dateng. Bonnya keluar semua, minjem gitu kan. Yaudah akhirnya gak kempes-kempes tuh ya sampe situ. Lucu ya? Lucu ya bisa ya? Gak dong. Tapi dulu yang hebatnya itu. Dengan kegemukan Tina itu Tina pede gitu kan. Karena selalu nyanyi, tampil. Terus mungkin kalau inget goyangan Tina kali ya. Oh lincah terus gitu kan. Lincah. Dulu pernah duet gitu sama Inul. Apa goyangan kepala. Mas inget kan yang begini? Gitu kan? Tuh goyangan kepalanya. Jadi dulu tuh. Kenapa kok bisa goyangan kepala kayak gitu kan? Disini ada pairnya gitu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.